Dan di video kali ini, gue akan mengulas seluruh arur cerita dari film Jepang yang berjudul With Lily Oke lah seperti apa cerita lengkapnya wak, tanpa berlila-lila, ayo kita langsung aja masuk ke ceritanya wak Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah tempat atau sebuah sekolah kursus pengrajin tanah liat Dimana di dalamnya terdapat seorang wanita yang dipercayai oleh gurunya untuk memimpin kelas tersebut Wanita tersebut bernama Lily, nama panjangnya Lily, 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 ah sudah lah lupakan saja Diceritakan, si Lily ini sangat menyukai dan terobsesi dengan gurunya tersebut Padahal mereka itu sama-sama berjenis kelamin betina Singkatnya, pada jam 11 malam, ia terlihat sedang gelisah menunggu kedatangan sang guru yang belum pulang juga sampai selarut ini Tak lama kemudian, terdengar sebuah suara mobil di depan rumah Yang ternyata itu adalah gurunya yang pulang diantarkan oleh seorang pria dengan keadaan sedikit mabok Gurunya si Lily ini bernama Yumi, nama panjangnya Yumi si pecandu baso ikan Sementara untuk pria ini bernama Kao, nama panjangnya Dimana si Kao ini merupakan rekan bisnisnya si Yumi dalam penjualan usaha kerajinannya Lily kemudian menyapa gurunya itu pulang ke rumah Namun saat Yumi melihat banyak sekali makanan di meja Ia kemudian memarahi Lily karena sebelumnya ia sudah memberitahu si Lily bahwa ia akan makan dulu sebelum pulang ke rumah Di sini terlihat Lily menatap si Kao dengan tetapan tidak suka Diketahui bahwa si Lily ini tidak menyukai kedekatan si Kao dengan gurunya itu Tak lama kemudian, Yumi mengajak Kao untuk masuk ke kamarnya Dan pada akhirnya terjadilah bermantap-mantap Sementara itu Lily yang mendengar suara uh ah ih ih itu Pada akhirnya ia kemudian menjadi sagne dan mencoba meregoh lubang miliknya sendiri Saat mencolok lubangnya, ia juga sambil mengeluarkan suara uh ah ih ih Beberapa saat kemudian, saat gurunya sudah selesai bermantap-mantap dan juga si Kao sudah pulang Ia kemudian mendatangi Lily di kamarnya Melihat hal tersebut, Lily pun melepaskan semua pakaiannya dan pada akhirnya Terjadilah jilat-menjilat saling mencicipi lubang milik mereka masing-masing Keesokan paginya, terlihat Yumi yang sedang minum minuman yang membahayakan kesehatannya Karena rasa cinta terhadap gurunya itu, Lily selalu melarang gurunya itu untuk minum minuman yang dapat membahayakan kesehatannya Akan tetapi, Yumi ini seringkali mengabaikan perhatian si Lily muridnya itu Namun karena si Lily ini adalah anak yang baik Dan ditambah lagi ia sangat mencintai dan menyayangi gurunya itu Dia pun terpaksa harus bersabar menghadapi kelakuan gurunya itu Beberapa hari kemudian, tempat kursus mereka pun kedatangan murid baru berjenis kelamin jantan Di sini terlihat bahwa si Yumi tertarik kepada murid baru tersebut Murid baru itu bernama Satoru Karena rasa ketertarikannya pada Satoru Yumi pun meminta si Satoru untuk tinggal bersama mereka Dan Satoru pun juga menyetujui hal tersebut Di malam harinya, terlihat Satoru sedang terteleponan dengan seorang wanita sambil sayang-sayangan Dengan tahui, wanita tersebut adalah pacarnya Di sini, Satoru memberitahu pacarnya bahwa dia sekarang tinggal di tempat kursus Bersama dengan dua orang wanita yang salah satunya merupakan gurunya sendiri Beberapa waktu kemudian, terlihat Yumi yang sedang menggoda Satoru Namun Satoru mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar Memang, awalnya ia kuat iman dengan godaan gurunya itu Namun lama-kelamaan, setelah mikir panjang Pada akhirnya, ia pun melayani gurunya itu untuk bermantap-mantap Beralih ke scene yang lain, terlihat Lili yang sedang tidur Namun tiba-tiba saja ia terbangun karena mendengar suara uh ah ih ih dari luar Pada akhirnya, Lili menyaksikan kejadian bermantap-mantap itu Sehingga membuatnya menjadi cemburu dan patah hati Sebab ia mencintai gurunya tersebut Di malam berikutnya, Lili menyuruh gurunya buat mengusir si Satoru dari rumah itu Namun gurunya itu menolaknya Ia kemudian memohon-mohon agar gurunya itu tidak terobsesi dengan pria seperti si Satoru Film pun kemudian flashback ke masa lalu untuk mengetahui Kenapa si Lili itu bisa mencintai gurunya tersebut Padahal mereka itu sama-sama betina Diceritakan pada saat itu, Yomi kehilangan suaminya Dan menjadikan Lili yang sudah tinggal bersamanya untuk teman bermantap-mantapnya Karena si Yomi ini sudah tidak memiliki suami lagi untuk memuaskannya Dalam kurung garis miling, ia tidak mempunyai mentimun untuk mencolok lubangnya Dari situlah mulai timbul rasa cinta Lili terhadap gurunya itu Singkatnya, kemesterahan dan bermantap-mantap antara si Satoru dengan gurunya itu terus berlanjut Bahkan hampir setiap malam mereka bermantap-mantap Sementara itu, Lili terus-terusan hanya bisa menguping sampai menangis melihat hal tersebut Beberapa hari kemudian, terlihat seorang wanita yang datang ke tempat kursus Yang dimana wanita tersebut adalah pacarnya si Satoru Pada akhirnya, mereka pun saling melepas rindu dengan bermantap-mantap Keesokan harinya, Lili merasa cemburu karena melihat Satoru begitu sangat dekat dengan semua orang Dan termasuk kepada gurunya itu Namun pada suatu saat, si Satoru kemudian mencoba menggoda Lili Dan begitu pun si Lili, ia tergoda dengan rayuan si Satoru Namun saat mereka tengah beradu bibir, ternyata kejadian itu disaksikan oleh Xiaomi gurunya Karena sudah terlanjur kecewa dan juga cemburu Xiaomi ini kemudian menyuruh mereka untuk bermantap-mantap di depan matanya secara langsung Namun si Lili ini menolak permintaan gurunya itu Sebab ia tidak mau mengkhianati rasa cintanya kepada gurunya itu Karena si Lili terus-terusan tidak mau untuk melakukannya Dan si Satoru juga tidak tega untuk melakukan hal itu kepada Lili Pada akhirnya, si Yumi turun tangan untuk membuka semua baju si Lili Dan pada akhirnya, mau tidak mau, si Lili dan si Satoru pun bermantap-mantap di depan gurunya itu Karena memang ini permintaan gurunya Ya cukup nikmati sajalah wak Walaupun sebenarnya si Satoru ini tidak tega untuk melakukan ini kepada si Lili Selang waktu beberapa saat, saat mereka sudah ganti gaya bermantap-mantap Tiba-tiba saja, pacarnya si Satoru ini datang dan melihat kejadian tersebut Sontak hal itu pun membuat pacarnya si Satoru terkejut dan membuka semua bajunya Di sini, ia mengatakan bahwa dia juga punya gunung kembar yang mayan gede Namun terterima dengan hal tersebut Dia kemudian mengambil sebuah pisau di dapur dan berniat untuk membunuh si Yumi Bahkan ia juga sempat melukai tangannya si Satoru yaitu pacarnya Namun saat akan menublos perutnya si Yumi Si Lili ini tiba-tiba saja menghadangnya Dan pada akhirnya, perut si Lili lah yang terkena tusukan pisau tersebut Di sinilah baru si Yumi menyadari Bahwa si Lili ini selama ini sangat mencintai dan melindungi dirinya Kejadian itu pun membuat Yumi menyesali perbuatannya Karena dia telah mengkhianati kesucian cintanya si Lili Beberapa bulan kemudian, keadaan kelas kursus pun terlihat menjadi sangat berubah Sebab Lili memilih untuk meninggalkan rumah gurunya itu Sementara itu, Yumi merasa begitu kesepian Karena tak ada lagi Lili yang menemaninya di rumah itu Namun tiba-tiba saja, Lili datang dan membuat Yumi begitu terkejut Pada akhirnya, pertemuan mereka ini berujung ke sebuah ranjang Untuk saling mencicipi kembali lubangnya mereka masing-masing Setelah selesai, Yumi meminta Lili untuk kembali tinggal bersamanya Akan tetapi, Lili ini menolaknya dan memilih untuk meninggalkan gurunya itu Untuk selama-lama-lama-lamanya Setelah itu, kemudian film pun tamat Oke Wak, itu dia untuk alur cerita dari film kali ini Nah, jika lo mau request tentang film apa selanjutnya Silahkan berkomentar aja Dan jangan lupa, sertakan juga alasannya Wak Oke lah, gue rasa cukup Terima kasih, bye